Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Walali wassabi ya jemain Nama Badu Saya disclaimer lebih dahulu Bahwa saya ini bukan pendidik profesional Dan juga bukan pakar parenting Ataupun juga gak pantas juga sebagai role model Dalam masalah pendidikan Saya hanya ingin berbagi Juga saya pada dasarnya Kodarullah nih ya teman-teman Membangun sekolah bisnis tahun 2007 Sebetulnya juga Kodarullah juga saya terjerumus Dalam dunia pendidikan atau Kepirausahaan sejak tahun 2004 Di 2004 itu secara informalnya Kemudian 2006 Jadi dengan mendirikan Komunitas Pirausaha waktu itu 2006 mulai kita resmikan dengan PT-nya PT namanya PT Momentum Entrepreneur Mindset Nah yang 2006 itu kita mendirikan namanya E-Camp atau Entrepreneur Camp Pendidikan 3 hari 2 malam untuk segala usia Nah 2007 kita mendirikan sekolah berkurikulum Yang namanya Yang Entrepreneur Akademi Yang durasinya 6 bulan Itu di tahun 2007 bulan Oktober Tanggal 31 Nah berarti kemarin nih YA barusan olantahun keberapa? 16 tahun 16 tahun ya Sekarang saya masuk ke tempat topik aja ya teman-teman ya Ada kemarin poin-poin yang mungkin teman-teman sudah baca pada saat Melihat iklan ya Atau pengumuman tentang webinar ini Yang pertama Ini kata-katanya Simba Kiyosaki Dia bilang Jika Anda ingin menjadi entrepreneur Jangan pergi ke sekolah Dia bilang seperti gitu Nah ini benar atau salah? Ini sebetulnya Saya gak mau jawab duluan Karena nanti akan berkonotasi dengan Kalimat-kalimat berikutnya nih Jadi saya ulahin lagi Jika Anda ingin jadi pengusaha Jangan pergi ke sekolah Maksudnya gitu Atau jangan sekolah Katanya begitu Terus yang kedua Orang-orang terkaya Dan termuda di dunia Gak lulus kuliah Baik itu drop out Ataupun out duluan Contohnya siapa? Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg Ini statement kedua nih Nanti kita akan analisa Kebenaran dan kesalahannya ada dimana Jangan sampai nanti teman-teman Memukur rata semuanya Sehingga Nelenya mentah-mentah dan salah Salah nelen tuh Keselak nanti ya Yang ketiga Kenapa universitas bisnis Atau sekolah bisnis Skala S1 nih ya Menghasilkan minimum pengusaha Atau tidak Banyak menghasilkan pengusaha Alias banyaknya mungkin hanya menghasilkan Karyawan atau profesional Baik Kemudian pertanyaan selanjutnya Apakah jiwa bisnis Itu bisa Dilatih Atau itu turunan Sifatnya Dan nanti yang terakhir ini Bagaimana cara merancang Kurikulum bisnis Yang berdampak nyata Saya jawab ya Satu persatu ya Nah Jika Anda Ingin jadi pengusaha Jangan pergi ke sekolah Maksudnya apa Karena sekolah yang ada itu Sebetulnya Kurikulumnya Tidak menunjang Untuk menjadi pengusaha Ya Ini terjadi Kalau saya Sering mengatakan Bahkan banyak Yang disebut Tanda petik nih ya Kalau dari sekolah Kita mulai dari sekolah dasar Sampai SMA nih Saya ngomong Banyak yang Saya sering sebut Sebagai sampah Sebetulnya gak cuman saya Tapi juga guru saya Om Bob Sadino Itu nyebutnya sebagai Sampah-sampah Alias banyak materi-materi Yang tidak benar-benar Dibutuhkan Dalam kehidupan Dan menjadikan kita Sifatnya generalisasi Gak salah sebetulnya Dengan generalisasi Asalkan generalisasinya itu Sifatnya Life skill Bukan cuman sekedar Teori-teori Bahkan saya sudah mengatakan Sama kawan-kawan Sebagian mungkin sudah tahu Saya sendiri Bersama kawan-kawan Sedang merancang Kurikulum pendidikan Bagaimana SD SMP SMA ini Bisa selesai Dalam waktu Durasi 6-8 tahun maksimum Dan dalam durasi 6-8 tahun itu Sudah bisa Lulusnya Penjurusan Siswa Dalam arti Siswa sudah menemukan Minat dan bakatnya dia Yang Dengan metodologi Menggunakan Experiential Learning Oke Ya contohnya Seperti apa nanti ini Jadi siswa ini Banyak Paling utama Diajarkan tentang Life skill Jadi 6-8 tahun itu Sebagian orang Mesti akan berpikir gini Wah berarti ini Sekolahnya akselerasi Mas SD sampai SMA Bisa selesai dalam waktu 6-8 tahun Artinya umur 14 tahun Bisa Lulus SMA Begitu Saya tidak mengatakan Akselerasi Saya justru mengatakan Namanya Eliminasi Ya Dan ini Saya sudah Uji coba Kata-kata kuncinya Ini uji coba Kayak kelinci percobaan Ke anak saya Jadi anak saya kan Nomor 1 Sekarang usia 21 tahun Anak saya nomor 2 Usia 18 tahun Yang ketiga Usia 10 tahun Yang nomor 1 sama nomor 2 Itu Lulus SD Tidak sekolah lagi Oke Pada saat itu Sebetulnya alasan saya Lebih ke arah Saya Apa ya Menyelamatkan Ideologi anak saya Pola pikir anak saya Yang saat itu Meskipun sekolahnya Sekolah Sebut sekolah Islam Dan tarafnya internasional Karena berafiliasi Dengan Singapur Tapi Pulang rumah itu Kosa katanya Ini kan saya pindahkan Dari Jakarta ke Bandung ya Kosa katanya itu Apa ya Berubah menjadi yang Materialisme Terus kemudian juga Apa Head on gitu kan Pamer-pamer Atau saingan-saingan Panas-panasan begitu Ini yang saya gak suka Begitu saya Pas pulang itu Terus juga ada kata-kata Dewasa yang juga Masuk ke tempat Anak-anak saya juga gitu Nah itu yang saya Begitu melihat gini Wah ini sekolahnya Gak bener nih Ya Dan Saya gak tau ya Apakah mungkin Sebutlah pergaulannya Bener Atau sekolahnya Bener Tapi buat saya Yang sekolah sebelumnya Itu meskipun Gak kalah kaya-kayanya Anak-anaknya Tapi Kosa katanya bagus Karena buat saya Pendidiknya bener Nah dari situlah saya Apa Keluarkan anak saya Outkan Dalam artian Lulus SD Saya homeschoolingkan Nah bagi sebagian orang juga Mesti akan protes Ngomong gini Mas Dio Homeschooling itu nanti kan Apa ya Membuat anak itu Jadi kuper masih Saya mengatakan begini Pada saat itu Lebih baik kuper Daripada anak saya Saper Atau salah pergaulan Betul gak teman-teman Nah kenapa Pendidikan itu Pada dasarnya Seperti saya tuliskan Di buku saya Fondasi Bisperkah Itu Tiga hal Yang paling wajib Bagi seorang muslim nih Yaitu yang pertama Tauhid Yang kedua Adab Atau Adab dan Akhlak Yang ketiga Adalah Fikih Mengetahui hal-halamnya Suatu perbuatan Nah Kalau seandainya Yang pertama Kedua Ketiga Yang wajib ini Tidak dipenuhin Apalagi mungkin Yang pertama Sudah oke lah Yang kedua Adab dan akhlaknya Tidak dipenuhin Mau jadi apa Anak saya Kira-kira Ya Saya Bagaimana tanggung jawab Saya nanti Itu di akhirat Dalam mendidik Anak saya Bukannya saya ini Sok spiritual Begitu ya Teman-teman Tapi Saya Bandel-bandelnya saya Saya gak pengen Anak saya Jadi gak benar juga Orang tua kan Seperti itu Mungkin orang tuanya Bisa dikatakan Generasi tidak Sebegitu sempurna Tapi kan Kepengen anaknya Menjadi generasi Yang lebih sempurna Atau lebih baik Daripada Bapak ibu Ini akan begitu Itu poin saya disitu Dari situlah saya Memutuskan untuk saya Bumskulingkan Dan saat itu saya gak benar-benar punya Suatu kurikulum yang Form atau patent bagaimana Selain memang Saya sudah punya sekolah bisnis Dan mempelajari bagaimana cara Mendidik anak Mengarahkan menjadi pengusaha Salah satunya Saya mendapatkan Keilmuan-keilmuan itu Dari Saya belajar Sampai sertifikasi NLP Nah itu intinya Dari situ Oke Saya lanjutkan ya Jadi Buat saya sih Lebih cenderung Saya menyelamatkan Anak-anak saya Dari ideologi yang tidak benar Itu aja Nomor satu itu Nah kemudian ya Ini saya menjawab juga Orang-orang terkaya Termuda di dunia Gak lulus kuliah Alias DO Dan OD Oduluan Seperti Bill Gates Steve Jobs Dan Mark Zuckerberg Saya tidak menggarisbawahi Masalah kaya-kayanya Tidak Anggap aja Kaya itu sebagai suatu Simbol kesuksesan Yang universal Nah Tapi buat saya Steve Jobs itu Tidak memikirkan Untuk masalah kaya Lebih dahulu Karena saya Saya mempelajari Filosofinya Steve Jobs Dia lebih cenderung Membuat dunia ini Menjadi lebih baik Itu bagaimana Nah Itu yang saya perhatikan Mereka seperti itu Saya Bahkan ya Meskipun Mark Zuckerberg Tergolong Wah Yudi Yang sekarang Lagi dimusuhin Sama teman-teman bersama Itu pun juga Saya tidak melihat Dia Masuk dalam kategori Materialis loh Teman-teman Ini harus tahu Orang-orang justru malah Para Mereka-mereka Zionis ini Mereka justru Dididik ngerti Anti-materialism Makanya mereka berperlaku Sederhana Karena mereka yang menciptakan Materialism seperti apa Mereka menciptakan Kapitalism Apa alias apa Melupakan Akhirat cinta dunia Intinya ada disitu Tapi kalau Bill Gates Yes Nah ini memang saya Mempelajari biografinya Bill Gates ya Dari beberapa film Biografinya dia itu Dan Saya membaca juga Memang dia ambisinya Sangat besar sekali Yaitu Bill Gates Oke ketiga-tiganya Ini punya kesamaan Mudah Drop out Sukses Atau mudah Out duluan Dan sukses Di bidangnya masing-masing Nah Saya tapi mau menggarisbawahi Apakah Dengan begitu Kita harus Tidak sekolah Atau Out duluan Untuk menjadi sukses Nah itu salah Itu pengertian salah Jadi Analoginya tidak benar Kita harus menyelidiki Apakah semua orang Seperti Bill Gates Mark Zuckerberg Dan Steve Jobs Saya tidak melihat Seperti itu ya Saya lebih mengamati Dari biografinya mereka Dan Berapa versi film ya Yang apa Yang dikeluarkan Mengenai mereka Yang saya amati Justru malah Akselerasi Belajar Mandirinya mereka Itu melebihi Akselerasi Kurikulumnya Atau dosanya mengajar Itu yang saya perhatikan Contohnya Mark Zuckerberg Dia itu Di tempat kosannya Atau dormitorinya dia Dia sudah Merancang Facebook itu Mengerjakan Di semester Bahkan sebelum lulus dia Jauh itu Saya tidak ingat banget Setahu saya itu Semester 4 5 lah kira-kira Nanti cek lagi ya Koreksi kalau saya salah Kira-kira begitu ya Nah dia sudah Mengerjakan itu Dan jadi gitu loh Dan bahkan sudah bisa Mendapatkan investor Meskipun masih angel investor Dan temannya sendiri Oke Nah Si Eduardo Zafrin Itu Investor angelnya dia Pertama kali Dan setelah itu Mendapatkan investor-investor yang besar Nah Begitu juga Bill Gates Dan Steve Jobs Mereka-mereka ini Akselerasi belajarnya Tinggi Dan tidak bisa Disamaratakan Dengan orang rata-rata Artinya Orang-orang ini Adalah orang-orang yang Tidak sabaran Menunggu Dosennya mengajar Ini teman-teman Harus tahu itu Jadi Bukan berarti Anda harus mengeluarkan Anda-anda Dari bangku sekolah Kecuali Anak-anda punya Kemandirian belajar Dan Akselerasi belajar yang Cepat Nah itu beda perkara Jangan terlalu Nanti nyayel Anak-anaknya tetap harus Nyelesaikan kuliah Demi untuk ego orang tuanya Mendapatkan ijazah Nah ini saya juga punya Pengalaman pribadi Alhamdulillah Saya memiliki orang tua yang Sangat bijak ya Waktu itu saya Ditanya oleh orang tua saya Pada saat saya mau melanjutkan Apa Kuliah Ya kamu mau nulisin kemana? Saya tanya Beliau tanya begitu Ke Surabaya Pak Atau ke Malang Pak Rencana Mau cari Coba negeri duluan Kalau gak dapet baru swasta Oke S1 atau D3 Saya tanya seperti itu S1 Pak Ya Kalau papa boleh saranin ya Kamu lebih baik Ngambil Politenik Ya waktu itu Politenik undip di Semarang Politenik di Semarang Itu D3 Banyak prakteknya ya Bukan banyak teorinya Sekarang ya Udah gak jamannya lagi ya Kamu sekolah Banyak teorinya ya Banyakin prakteknya Kamu pagi sampai siang Kamu sekolah Siang Sampai malam hari Kamu bangun Bangun bisnismu ya Itu pavilion samping Kamu Kalau mau pake Pake aja Papa gak kontrakin lagi Itu ada Garasi samping lah Sebetulnya Yang papa saya kontrakan Untuk Orang lain Nah papa gak kontrakin nanti Buat kamu aja ya Buka reparasi Sama jual beli Barang Electronic second ya Jadi waktu itu saya kan Lulus dari STM nih temen-temen Saya satu-satunya Dari tujuh bersaudara Yang minta masuk STM Karena saya bosen dengan hapalan Dan saya merasa Saya gagal dalam sekolah Di SMP saya Kenapa? Karena saya gak suka hapalan Ya Nah setelah itu saya bilang Pak masukin aku ke STM aja Biar aku Masuk sesuai dengan jurusan yang aku suka Saya masuk ke elektronika Nah tapi elektronikanya pun juga Saya sebetulnya di sistem kontrol Tidak di bidang audio video Yang seperti ayah saya katakan Terus saya Makanya menyangkal begini Pak Tapi aku sendiri kan Bukan di bidangku yang Reparasi seperti itu Pak Dan aku gak bisa reparasi-reparasi Atau gak mahir reparasi gitu Pak Ya gini aja ya Kamu cari orang yang pintar reparasi Jadiin karyawanmu Kamu belajar sama dia Kamu ngatur dia ya Nah itu ayah saya Seorang karyawan Bukan pengusaha Ini teman-teman harus tau Dan mengatakan seperti itu Buat papa gini loh ya Papa gak mementingkan kamu Punya gelar Yang penting kamu punya skill Nah politenik mengajarkan hal itu ya Terus saya bilang gini Tapi pak Aku tetap kepengen punya gelar Karena zaman dulu nih Ini masih gelar kayak Prestige gitu ya teman-teman Nah dan masih punya Nge-iel kepengen Kerja duluan di perusahaan Multinasional Company Karena lingkungannya Tidak memungkinkan seperti itu Kakak-kakak saya juga Kerja di Multinasional Company duluan Bahkan dulu kita punya cita-cita Sama-sama apa Masuk di Astra Makanya saya kenapa Masuk Astra itu Suatu kebanggaan saat itu kan Karena udah kayak setengah Dicekokin gitu kan Bahwa Astra perusahaan Multinasional terbaik di Indonesia Manajemennya Ya Nah saya lanjutkan ya teman-teman Nah dari situ Ayah saya bilang gini Ya tapi Terserah kamu ya Papa cuma ngasih nasihat Jaman kamu Ya apa yang Keputusannya di kamu Nanti yang terbaik buat kamu Ya papa dukung aja Itu akhir saya Matan seperti itu Dan pada saat saya kuliah Nah Pada saat itu saya gak bisa Masuk ke negeri ya teman-teman Saya masuk ke swasta Saya cari yang termurah Tapi yang dosennya dari Apa ITS Kemudian Masuk kuliah Guru saya Baca buku Nyatet Di Apa Di papan tulis Baca buku Nyatet Saya cuma gini Ini bener ayah saya Teori Tok Dan nyabisin waktu Akhirnya saya tanya sama guru saya Pak itu bukunya bapak Apa itu pak boleh tau judulnya pak Akhirnya saya sitip absen Ya Dan saya Pelajari di rumah Saya beli bukunya aja Nah pas Apa Setiap kali tes Saya baru masuk Itu yang saya lakukan Dahulu seperti itu Kecuali saya Nyari guru-guru yang killer Atau dosen-dosen killer Supaya saya dapat Esensi keilmuannya Yang sangat mendalam Ini teman-teman harus tau Jadi saya itu Orang yang nyari susah Bukan cari mudah Oke ya Nah Nah kembali ya Jadi Balik ke tempat Masalah kurikulum Sekolah Atau kurikulum University Kenapa kok University Bisnis Tidak bisa Banyak menghasilkan pengusaha Atau minim menghasilkan pengusaha Ini juga pengamatan saya Bahwa kurikulum bisnis yang ada itu Itu kebanyakan digeser Atau pengembangan dari kurikulum manajemen Itu yang terjadi Jadi belum terjadi penyempurnaan Kurikulum bisnis yang beneran Yang menghasilkan entrepreneur Apalagi yang membuat dosennya Bukan praktisi pengusaha Mungkin sekarang sudah mulai Banyak praktisi-praktisi pengusaha Yang jadi dosen Dan mulai Memperbaiki kurikulum itu Tapi itu pun juga Yang sudah saya cek ya Di beberapa universiti Sampai Setara MBA Yang ternama di Indonesia pun juga Masih belum Praktis Kurikulumnya Itu yang saya perhatikan seperti itu Teman-teman Nah gue banyakan juga Studi kasus-tutih kasusnya Itu multinational company Yang tidak terindra Oleh UKM-UKM Atau pengusaha-pengusaha Atau calon pengusaha Atau mahasiswa calon pengusaha Yang Yang mereka mulai dari bootstrap Atau modal dengkul itu Ini poinnya ada disitu Nah Ini biar Nanti match ya Berbicara masalah Apakah kita harus kuliah atau tidak Ya tergantung Kalau anak kita tidak bisa disiplin Baiknya anak kita kuliahkan Tapi kalau mau jadi pengusaha Nah Ini Beda lagi Waktu itu Saya bertanya kepada anak saya Yang pertama Dia kan Ikut Home schooling kan Nah tapi anak saya itu memang Sejak umur 6 tahun Ini saya cerita dikit ya Sejak umur 6 tahun Anak saya memang Sudah pulang mbak Umur 5 tahun maaf Karena mbak Tanya saya Masuk SD itu Umur 5 tahun Setengah Laki-laki itu Belum sampai umur 6 tahun Nah anak saya itu Pulang Bawa duit 3000 rupiah Ya Itu saya juga heran kok Dari mana dia dapat Bawa duit begitu Nah ternyata Dia bilang gini Dia ngajarin temannya Main origami Nah terus Setelah itu juga Saya pinjamin Bukan pinjamin Saya dapat buku Kamus bergambar Walt Disney Begitu kan Dari Grand Media Saya kasih ke anak saya Dibawa ke sekolah Gurunya Mau pinjamin Sama anak saya Dipalakin lagi Mis Kalau mau pinjamin Sewa dong mis Nah gitu Dipalakin juga itu 5000 gitu kan Berapa hari begitu Nah Terus setelah itu Pulangnya Saya pinjamin sama anak saya gini Kan pas dia Wah papa Dapat duit lagi Pak dapat duit Gitu kan Senang dia Terus saya bilang gini Ini bukunya papa Kamu bawa aja C Kayak saya panggilnya Anak saya yang pertama kan C Ya Bawa aja C Udah Dibawa Buku apa The Power of Pepet itu Saya bawain 3 Buku atau 5 bukulah Begitu Disewakin ke tempat gurunya Ya gitu Disewakin 1 hari 1000 Begitu 5 hari 3000 Nah itu seperti itu Anak saya Sampai ya anak saya pun SD pun juga Sering jualan Dengan inisiatifnya sendiri Ingat ya Dengan inisiatifnya sendiri Jadi pulang sekolah Kadang-kadang dia bilang gini Apa Mami Aulia mau ini ya Apa namanya Jualan sama temennya Si Anu Buat Bola-bola Apa namanya Yang Ball-ball yang Dari Oreo Macem-macem gitu ya Semacam Oreo Ball Begitulah ya Nah itu dia buat Kue seperti Roti seperti itu Dia ketok-ketok Rumah-rumah tetangga itu Dia jualin Om tante permisi Nah itu seperti itu Inisiatif Nah sampai dia Homeschooling Dia lebih tajam lagi Sebenarnya umur Umur 12 tahun Itu anak saya udah SMP Kelas 1 Saya dipanggil Pas counseling Sama Sama gurunya nih Gurunya bilang Seperti gini nih Masya Allah ya Tabarakallah Gurunya bilang gini Pak saya itu Belum pernah Ketemu sama seorang anak Yang punya impian Sangat kuat Dan jelas Di usia Sekini pak Ini Mau jadi apa Sarah Namanya Sarah Aulia Mau jadi pengusaha Wah Gejil-gejil Seperti gitu Kayak papa Belang gitu Terus Ya ditanya Toko idolanya siapa Papa Papa yang gak kamu sukai Dari papa Papa kalau ngasih perintah Gak ngasih caranya Bagaimana Itu saya langsung ketawa Ya tapi Alhamdulillah Ini berhasil gitu kan Artinya Saya bukan tanpa Kesengajaan ya teman-teman Jadi ini sebenarnya Ada teorinya Nanti teorinya itu Yang disebut namanya Menciptakan pengusaha itu Pengusaha itu Rata-rata bisa dikatakan ya Tipenya adalah opsional Menciptakan orang-orang Opsional bukan Menciptakan orang-orang Prosedural Ini teman-teman harus tahu Opsional itu artinya apa Memberitahu tujuan Target-targetnya apa Tidak memberitahu Jalannya bagaimana Disuruh dia Mencari jalannya sendiri Kita mengarahkan Contoh kayak Anak saya bilang gini Pak Gini-gini Ini gini Pak Aulia mentok Pak gini-gini Ini gimana Pak ya Ini gimana Pak ya Kalau dia tanya gimana Coba cek di Youtube Keywordnya seperti ini Contoh begitu Kalau enggak Coba tonton Youtube-nya Papa Yang ini Itu saya tanya begitu Udah ketemu belum Ketemu Nah biar Supaya apa Dia itu diajarkan Untuk mencari jalannya sendiri Diajarkan untuk mengkail Bukan Disuapin Nah Ini yang terjadi Seperti itu Di umur 14 tahun Ini saya cerita ya Kembali lagi Saya sebetulnya sama Apa ya Guru saya pun juga Ini sebuah hal yang tabu Untuk menceritakan Anak-anak kita ya Tapi karena ini Kalau bisa menjadikan Inspirasi untuk mendidik Ya sudah Saya harus sharing Karena Memang ya inilah Kisah nyata yang Terjadikan begitu Nah tapi Di luar itu juga Saya punya keyakinan Ini adalah Barokahnya guru saya Doanya guru-guru saya Doanya teman-teman Saya meyakini Doa-doanya teman-teman Itulah yang mungkin Menjadi pengantar Wasilah Ya anak saya Seperti sekarang ini Nah begitu Nah waktu umur 14 tahun Anak saya ini Mulai Berbisnis ya Dan ingat sekali lagi teman-teman Tanpa modal Jangan pernah memberikan Anak-anak kita modal Ingat ya Modal Boleh diberikan nanti Untuk pengembangan usaha Bukan untuk Memulai usaha Jadi dia harus bisa Make money without money Oh udah itu nomor 1 Itu duluan Nah bagaimana caranya Dropship Waktu itu Anak saya mulai dropship Jualan Cable Protektor Ada-ada yang mulai jualan Di Social media Di marketplace Jualan begitu dia Nah Sudah dia mulai jualan Terus Dari situ dia dapet duit Dia kulaan Nah kulaan Dengan margin Jadi lebih gede kan Setelah dapet margin Lebih gede Nah disitulah Dia mulai Nyoba experience Usaha-usaha yang lain Nah sebetulnya Saya juga pada saat Mengarahkan anak-anak saya Saya mengatakan seperti ini Si Kamu boleh Coba discover Usaha-usaha Apa saja Yang mungkin kamu Belum tahu Kamu coba Coba indulan aja Cari sampai kamu nanti cocok Kalau gak cocok Boleh pindah Kalau gak cocok Boleh pindah Kalau gak cocok Boleh pindah Tapi ingat Jangan pindah Karena ketemu masalah Ini pola Gagal Bukan Bukan karena Gak cocok Tapi Alasan Bukan sebab Sebabnya Karena ketemu masalah Ya Karena loser Gak boleh seperti itu Ya Ketemu masalah Terus nyalain Gak boleh Ketemu masalah Hadapin Nah tapi Kalau emang beneran Kamu gak cocok Boleh pindah Boleh coba Discover Itu yang saya katakan Kepada anak saya Nah Belanjut nih Sampai dia Nyoba sana sini Sampai dia ketemu Di usia Serta 15 tahunan Pas sampai lulus Sekolah ya Karena dia Memang ikuti naselerasi Terus dia lulus 15 setengah tahun Dan nomor 15an itu Dia sudah Fix dia maunya kemana Dia cuma kepengen Dia karena Mempelajari tentang Go Green kan Dia mau jadi Aktifis Go Green Dan disitulah Dia mulai berjualan Produk-produk yang Mengarah ke tempatnya Go Green Itu tuh aja Sampai sekarang ini Dan Yaitu Cara belajarnya bagaimana Yang paling gampang Sebetulnya begini Ini ada salah satu juga Caranya Ini meja saya Ini meja anak saya Sampingnya Jadi ini meja saya Ini meja anak saya Jadi kalau Dia ada masalah Dia langsung tinggal Tanya sama saya Di sampingnya Ada masalah Langsung ke sampingnya Tapi seperti yang saya katakan Ada yang saya jawab Ada yang saya tidak jawab Secara langsung Saya arahkan untuk Nonton ini Baca buku Anu Nah itu Jawabannya disini Coba cari disini Jadi Anak saya terbiasa Untuk Mandiri Mencari jawaban Lebih dahulu Kalau mentok Baru ke tempat saya Ini teman-teman Harus tahu ya Nah Ini yang disebut Namanya kemandirian belajar Jadi kalau orang-orang Sudah punya kemandirian belajar Pada dasarnya Dia tidak perlu Sekolah secara formal Ya karena Kemandirian belajar itu Sudah terinstall Dalam dirinya dia Menjadi Operating sistemnya dia Yang Menjadi Mesin learning Yang continuous improvement Anda tahu Mesin learning Seperti apa kan Seperti artificial intelligence kan Artificial intelligence Itu kan Dinamis sifatnya Kecerdasan buatan kan Dimodel dari Manusia Dengan operating system Yang sekarang Database yang ada Seperti sekarang Ya Dia membuat Suatu solusi Seperti gini Kemudian dites Ya Jadi Punya Apa Masalah Punya solusi Dites Diukur Di adjust Diperbaiki Operating sistemnya terus Bisa memperbaiki Operating sistem sendiri Loh dia Nah itu Itu yang dilakukan Machine learningnya Manusia seperti itu Jadi manusia ini sangat canggih banget Sebetulnya Nah Ini yang dilakukan Begitu dia bisa Mengupgrade dirinya secara Terus berkala Seperti itu Dia gak butuh sekolah formal Pada dasarnya Tapi tetap saya sekolahkan Informal Ingat ya teman-teman Saya ikutin kursus-kursus Gampangnya saya buatin Kurikulum lah Ya C Arahnya Oh Kamu perlu ilmu ini Belajar ini Perlu ini Belajar ini Tentang seperti NLP Saya sertifikasikan Sampai nanti dia ke atam Sekarang sudah sampai Practitioner NLP Ya Saya akan Selesaikan dia Sampai master Practitioner NLP Dan saya kan nanti juga akan Berikan apa Kursus-kursus yang lain Seperti kayak Basic coaching Dan yang lain-lainnya Ya dan manajemen nantinya Sekarang belum diajarkan manajemen duluan Kenapa? Ya belum fasenya Jadi ada fase-fase Dalam mempelajari Ini yang saya Apa namanya Rumuskan dalam Lima tangga bisnis ya Teman-teman Starting Profiting Systemizing Multiplying Investing Nah sekolah manajemen Kebanyakan itu Mengajarkan langsung ke Systemizing Belum starting Ngajarin otak kirinya Dominan duluan Bukan otak kanannya Dominan Ke action duluan Makanya ketakutannya banyak Nggak action-action Banyak berhitung Banyak berandai Nah garis miranya Apakah Bisa dilatih atau tidak? Jelas bisa dilatih Jadi jiwa entrepreneur itu bisa dilatih Nah ini pun juga menurun ke anak saya yang kedua Sama anak saya yang ketiga Klu-kluhnya cara melatihnya seperti apa? Salah satunya Ini ingat ya Orang tua Tadi saya sudah mengatakan Anak kita Dilatih untuk menjadi opsional Jangan prosedural Kalau ngasih suatu perintah Kasih Common sense atau Nalarnya seperti apa Jangan cuma sekedar prosedurnya Contoh begini Nganti lampu nih Misalkan ya Nganti lampu Dia manjat Habis itu naik ke atas Terus nganti lampu Nganti lampu kasih tau Kalau Lampu ini Ini ada ulirnya Kalau diputer Ulirnya seperti ini Lampunya semakin masuk Atau semakin keluar Nah kalau muternya ke kanan Searah jarum jam Dia akan semakin masuk Atau kencang Kalau Berlawanan jarum jam Dia akan semakin Keluar Atau lepas Nah kalau kamu Mengajarkan logika-logika seperti ini Besok anak kita ini Common sense-nya terbentuk Paham ya teman-teman Nah kalau dia Ada kesalahan-kesalahan Itu nanti diajak berpikir Terutama ini setelah Lulus SD ya Saya Jadi doktrinisasi itu Saya lakukan Kebanyakan di usia SD Tapi sudah mulai di atas 7 tahun Mulai diajarkan Pemahaman pola pikir Dokterinisasi seperti kayak gini loh Ini salah Ini bener Itu kan kayak Contoh Ini kosong Ini satu Ini biru Ini merah Itu kan pengisian memori Fase pengisian memori Itu sampai usia 7 tahun 7 tahun ke atas Fasanya sudah berbeda lagi Menggunakan pola pikir Dalam artian Mengaktifkan Logika berpikirnya dia Untuk menganalisis sesuatu Dari hal yang sering Keringanya Ini penting nih Termasuk mengajarkan Melihat orang empati Bagaimana Melayani bagaimana Dan seterusnya Nah Ini kalau diomongin nih Ilmunya panjang banget nih teman-teman Ada ilmunya Yes ada ilmunya Nah Kembali lagi ya tadi ya Apa Cara mendidik anak itu bagaimana Nah Termasuk juga Saya tidak Tadi kan prosedur sama opsional Jangan kasih anak kita itu Tadi Awalnya prosedur boleh Tapi lama-lama Jangan Ngikutin prosedur terus-menerus Dia harus bisa menciptakan Prosedur-prosedur yang lain Atau Cara-cara kreatif Untuk mencapai Target-target dia Atau tugas-tugas dia Yang tidak pernah dilakukan Oleh orang tuanya sebelumnya Coba Kalau kayak gini Kamu akan Pilihanmu caranya bagaimana Kan bisa belok kanan Bisa belok kiri Bisa naik ke atas Bisa lewat ke bawah Bisa memutar Bisa membuat jalan tembus Nah ini Ini biarkan dia mencari jalannya Kalau proseduran Dikasih pak gini Ini begini ya Jadi caranya itu Pertama Kamu buka dengan tangan kananmu Ambil dengan tangan kirimu Putar Searah jarum jam Pegang bagian bawah Putar yang bagian atas Searah jarum jam Terus kemudian Putar sampai Lima kali Putaran Dan diangkat ke atas Ya itu Itu prosedur banget Ya Nah dikasih tau Cara kerjanya bagaimana Biarkan dia Menggunakan Common sense nya dia Untuk memahami hal ini Itu paling penting Teman teman Nah dengan begitu Kita mengajarkan Anak kita itu Operating system nih Sebagai seorang pengusaha Oke Cara-cara yang lain bagaimana Jangan Kalau saya ini Punya patron-patron Saya tidak memberikan Uang saku rutin Kepada anak saya Ini teman teman harus tau Dengan memberikan uang saku rutin itu Itu ada baiknya Ada kabaiknya Ada baiknya Mungkin dia disuruh Ngatur uang Dia sendiri Boleh silahkan Tapi anda Walaupun mau mendidik Seorang pengusaha Calon pengusaha Anda memberikan uang saku rutin itu Anda kayak ngasih gaji Sama anak anda Anak anda Gak begitu Jadi pas dia butuhkan Dia kasih boleh Tapi Saya lebih cenderung apa Kasih sesuatu yang tidak jadi Misalkan gini Anda Punya usaha ya Snek Kasih anak anda itu Snek Nih nak Bawa ke sekolah 10 biji Kamu jualan Nanti ya Harga jualnya sekian Kamu jual Paling rendah sekian ya Gak boleh jual Lebih daripada itu Lebih daripada itu Itu ngajarin Anak jadi pengusaha Nah Tergantung ya Kadang-kadang Hambatannya itu orang tua Baik sifat namanya Kasian Ataupun gengsi Gengsi Gimana ya Bapakmu ini pengusaha Makanya Kata-kata yang salah Dari orang tua itu Seperti apa Nak Dulu Bapakmu ini susah Bapak gak kepengen Kamu susah Ini kata-kata yang salah Ini kata-kata Disempowering Ini kata-kata yang Tidak memperdayakan Harusnya kata-kata Yang memperdayakan bagaimana Nak Dulu bapakmu ini susah Kamu juga harus susah Karena susah itu Menghasilkan kekuatan Nak Paham ya Artinya bukan Anak kita itu Kalau ketemu jalan Terus disuruh Cari yang susah-susah Jalannya Bukan begitu gitu Maksudnya apa Dia biarkan dia ditempah Dengan Ya kehidupannya Halusnya seperti apa Makanya Sekarang sering disebut Lahirnya Generasi strawberry Karena semuanya Serba insan Dan mudah Nah ini Ini kesalahan-kesalahan Yang fatal kan ada disitu Nah Baiknya itu bagaimana Baiknya ya Anak kita itu Diperlakukan seperti Anak-anak rata-rata Atau seperti kita dulu Seperti apa Contohnya nih ya Teman-teman harus tau ya Saya tidak memberikan Fasilitas Kendaraan bermotor Buat anak saya Bahkan Saya memberikan Ya sepeda duluan Saat dulu Naik sepeda ya naik sepeda Sekolah naik sepeda Gitu ya Nah Memang kecuali yang Kalau yang Apa Perempuan ya Saya memang Perempuan itu lebih saya Banyak jaga lah Dibandingkan laki-laki Laki-laki Saya hajar Ya Mungkin Anda tanya sama saya Terus anak laki-laki masih bagaimana Anak laki-laki saya Sejak umur 14 tahun Keluar rumah Tidak boleh di rumah Dan yang paling penting nih Teman-teman Jauhkan anak-anak Anda Dari games Kenapa begitu Anak-anak Anda Dekat dengan games Ini sangat bahaya sekali Ini Jangan sampai Ya Bahkan kalau saya Sudahlah Lepaskan dari game online Sama sekali Apalagi anak laki-laki Kalau anak perempuan Masih bisa ngontrol kadang-kadangnya Kalau laki-laki enggak Susah ngontrolnya Oke Nah dan itu tidak produktif Nah terus Ya gitu Jangan Budayakan materialism Ketempat mereka Karena ini tidak mendidik Anak-anak Anda Kan jadi orang yang gengsian Mau jualan Wah gengsian pak Jualan Gimana emang nanti Orang teman-teman ngomong apa Kasih barang yang bermerek Itu Melemahkan anak kita Dan nanti anak kita itu Enggak siap untuk jadi Petarung Oke Nah mungkin sebagian tanya lagi Mas Anak yang nomor dua Bagaimana didiknya Ya tadi itu Umur 14 tahun Saya suruh keluar rumah Nah sempat kecanduan game sebentar Saya Saya coba terapi Dijadikan satu hari Berapa jam Enggak bisa juga Masih nyolong-nyolong juga Sama sekali berhenti Tapi pas berhenti itu ada pengalihan Pengalihannya apa? Film Saya tontonkan film serial Itu Grul Saya kasih tugas Awalnya nontonnya Sambil tiduran-tiduran begini Ya Enggak apa-apa saya biarkan Saya biarkan Enggak apa-apa gitu loh Tapi yang penting apa? Enggak main game Betul-betul gitu Nah terus apa fisiknya? Saya latih Nah apa Panahan Jadi saya sendiri yang melatih Anak saya untuk Panahan Saya buatin sasana di belakang Nah Balik ke anak saya Belajar apa? Dulu umur 14 tahun Saya titipkan Titipkan ke tempat seorang ustad Ustaz Haki Ustaz Haki ini alumni Al-Azhar Cairo S1-S2 nya Di tafsir Nah saya titipkan Ustaz izin saya nitipin Anak saya ke ustad Untuk dilatih adabnya Itu aja saya minta Saya kayak minta yang lain Terus Apa mau di acara Bapak J Ya yang paling penting Nomor 1 adab aja Biarkan dia Berkhidmat di tempatnya ustad Gampangnya jadi jongosnya ustad lah gitu loh Nelayanin tamu-tamu Nah begitu Saya seneng malah Gak apa-apa biarin Terus sampai apa Berjualan di pinggir jalan Disuruh sama ustad Diajakin kemana Ke puncak Dilepas disana Dikasih snack Buat jualan Ya biarin aja Merontokkan kesombongan Kenapa lah Kalau kamu besok bangkrut Kamu gak ada sombongnya lagi kok Kalau bangkrut harus mulai dari awal lagi kok Halusnya didiriki seperti itu kan gitu loh Nah ini ya teman-teman ya Nah sampai Setelah itu Ustadz Memang Ustadz Zaki Waktu itu pas lagi Ya kudarullah Ayahnya stroke ya Kemudian Ustadz Zaki tarik lagi Meninggalkan Usahanya yang disana Anak saya juga tinggalkan Akhirnya sudah saya titipkan ke tempat Ustadz Zuri Kepondok lagi Gak bilang pokoknya gak beli pulang rumah Saya bilang gitu Anak laki-laki nih Ya jangan pulang rumah duluan nih Harus Susana luar Survive sana Ya Saya juga udah sempat nangis juga sih Tapi saya bilang gini Gini loh yang Lebih baik kita nangis sekarang Daripada kita nangis besok Ngeliat anak kita Tidak pantas sebagai seorang laki-laki Karena saya perhatikan Zaman sekarang tuh banyak anak laki-laki Gak maco Atau alias nyari duit aja Ngandalin perempuannya Apa gak malu saya nanti kayak gitu Saya gak mau seperti itu Nah makanya biarkan Anak kita itu berjuang sekarang Kita teken sekarang Kita nangis sekarang Gak apa-apa Tapi kita senyum besok gitu loh Nah setelah sampai covid Covid waktu itu dipulangkan dari pesantren Anak saya minta Pak boleh gak apa Alvin magang Ketempat Yuk bisnis aja Saya bilang gini Gak 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 Masih 16 tahun waktu itu kan Ah kamu sekolah dulu aja di YA Saya sekolah kan anak saya di YA Daripada dia Ngagang tempat saya duluan Nanti terlalu manja juga sih Udah Sekolah duluan Kenapa maksud saya Yang paling penting anak saya itu ngekos gitu loh Jangan tinggal di rumah Itu aja Oh iya Satu hal lagi saya bilang sama Fasitator Fasitatornya YA Saya bilang begini Hajar anakku 3 kali lebih kejam Dibandingkan murid lainnya Itu yang saya katakan Jangan manjakin anakku 3 kali lebih kejam Persulit anakku Jangan permuda Itu yang saya katakan Nah Sampai ya Dia bisnis pun juga Ini yang membuat Cuan Ki ya Cuan Ki ini Nah waktu itu dia membuat seperti ini ya Ini sebetulnya kan Pengembangan dari Apa Home bisnisnya dia di YA Terus akhirnya kita diskusi Kevin Coba membuat sepatu Setelah dia usaha yang pertama kalinya Sempat dia membuat yang namanya Apa Gili oil waktu itu ya Nah terus saya jelaskan Terus abis itu dia membuat seperti ini Nah waktu itu Dia juga Udah mulai jualan secara online Nah namanya anak-anak muda Sekarang kan langsung jualnya online Saya bilang sama anak saya begini Di usia moving Jualan online itu gampang Jualan online offline itu yang gampang Jangan cari gampang duluan Ya Kamu jualan offline Can passing Cari titik distribusi Offline lebih dahulu Cari tempat-tempat wisata Cari tempat-tempat Apa Nyepeda dan yang lain-lain Nah Kamu disini Dilatih communication skillmu Secara verbal Dilatih mentalmu Dan ya bener memang Dia pulang Dia Apa dia ngomong Tadi Alvin Diajakin orang Di Apa Diremehin sama orang Ya Dan naik sepeda motor waktu itu Ya saya beli sepeda motor Second ya Dia membawa tas Besar gitu kan Di belakangnya begitu Nah sudah Nah sudah Naik motor begini Kan passing Door to door Nawarin begitu Di tempat Titik distribusi Titik distribusi Nah diajarin ilmunya dikit Sudah dia Door to door Seperti itu Teman-teman Nah ini Nah ini Nah ini lah cara-caranya Dan Setelah selesai itu Dia Minta izin sama saya Pak boleh gak Alvin Nge-upgrade ilmu lagi Alvin mau magang Atau mau kerja Akhirnya saya izinkan dia Dan saya Titipkan ke Chief Marketing Officer saya Ya Untuk tolong Dilatih Sampai Dia ditanya begini Sama saya Batasannya apa nih Mas Ji Sampai Muntah-muntah Sampai muntah darah Hajar Saya bilang gitu Hajar Saya bilang gitu Karena Teman Apa Tim saya ini Yang satu Yang CMO ini Memang semi-militer kan Dia Didiknya seperti itu Ya Ya Hajar Saya bilang gitu Habisin Nah itulah teman-teman ya Kalau dalam masalah adab Masalah akrak Bagaimana didiknya Mas Ji Ini saya Sering mengatakan Sama teman-teman Saya Tidak banyak Berandil Dalam pendidik anak saya Dalam masalah itu Ya Saya meyakini bahwa Anak-anak saya itu Mendapatkan keberkahan Dalam majelis ilmu Yang kita adakan Setiap selasa Di Rumah saya Majelis ilmu Maksudnya apa Di Setiap selasa Kita adakan juragan ngaji Dan saya melarang Anak-anak saya Untuk naik ke atas kamar Setiap selasa Sejak anak saya Yang kecil pun umur 4 tahun Saya bilang Semuanya di bawah Apapun Atif atasmu Semua di bawah Ikutin Pengajiannya ini Ya mungkin Awalnya bosen-bosen lah Ya seperti Alvin juga Awalnya Ya udah masih umur berapa belas Waktu itu Ya bosen-bosenan Begitulah Wajar Ya tidak apa-apa Tapi lama-lama Dia nyima Dan disitu terbawa Apa Vibesnya Terbawa dikirannya Ya Sampai termasuk Terbabak Di bawah sadarnya Yaitu saya yakin Apalagi Keberkahan itu nyata Kan Majelis ilmu Majelis dikir ini kan disebut Taman surga Alias Mendapatkan keberkahan Keberkahan dan rahmatan Dari Allah Nah saya meyakini Hal itu Dan itulah Saya yakin Itu yang membentuk Anak saya saat ini Sebelumnya saya sharing ya Teman-teman Ada satu orang Bukan satu orang nih Dua orang nih Berarti ibu bapak ya Yang Beliau ini petinggi lah Salah sesuatu Perusahaan yang berbeda Jadi bapak ibunya Semua Kerja Dan jadi petinggi Levelnya direksi Bapaknya direksi Ibunya VP Vice President Salah satu Perusahaan Multinasional Company Jelas lah Ya Saya gak usah sebut lah Perusahaannya Karena jelas terkenal Oke Nah singkat cerita Beliau berdua ini Bawa anaknya ke tempat Rumah saya nih Terus kemudian Ngomong gini Pak Jaya Saya Ijin Meminta Anak saya ini Untuk dibimbing Supaya bisa jadi pengusaha Intinya disitu Nah singkat cerita Saya melakukan Wawancara sama anaknya Nah Saya tanya Saya sebut namanya lah Gitu ya Namanya si A ini kan Kamu ini Gimana Cita-cita Mau jadi apa Mau jadi pengusaha Kenapa Mau jadi pengusaha Ya terus Dia tuh sebenarnya Roll modelnya dia Ternyata Gazan Dia kepingin Kayak Gazan tuh om Gini-gini om Gini-gini Oke Nah pengusaha Di bidang apa Ya kayak Gazan juga om Mau niru Jadi pengusaha keripik om Keripiknya keripik apa Saya tanya gitu Punya ide ini sih om Basreng itu om Basreng-basreng gitu Bakso tahu gitu Itu terus di Kasih bumbu-bumbu Seperti kayak Gazan Terus kemas om Oke Kamu sudah action Sampai mana Saya tanya begitu Saya udah beli om Udah beli Berarti sekarang ada Kamu bawa Ada Ambil lah di mobil Diambil bak ke tempat saya Itu di hari yang sama nih ya Udah Begitu Dia tunjukin ini Seperti gini Terus dikocok gini Oke Nah oke Terus bumbunya mana Ini bumbunya ini om Ada yang bumbu ini Bumbu ini Oke good Nah terus oke Kenapa kamu belum mulai Nah itu om Saya rencana mau mulai om Jadi ini Udah betul ya om ya Saya beli seperti gini Terus saya kemasi plastik-plastik Terus saya jual gitu ya Betul Nah Gimana om terus Saya harus mulai kapan om Kalau perlu Kemarin Saya bilang gitu sama dia Selalu kan saya jabatnya seperti gitu Kalau perlu kemarin Terus Nah Berarti Bisa langsung mulai ya om ya Bisa Hari ini juga om Hari ini juga Silahkan Kamu Udah punya Apa alat silinnya segala Udah om Sudah punya om Nah Berarti bisa ya om langsung ya Bisa Jualan dimana om Ya dimana orang ada yang mau beli Dimana orang rame berkumpul Kamu cobalah Oh ya om ya om Terus Bapaknya begini Nak nak sebentar nak Tunggu dulu nak Tunggu dulu nak Jangan Jangan mulai dulu gitu nak Kamu harus belajar sama om jaya duluan nak Nanti mau kamu jual berapa Kemasannya itu ukurannya berapa Dan nanti Cara menjualnya bagaimana Dimana menjualnya Ini kamu pelajarin duluan nak Ya nanti kalau iya Nanti baru kamu nanti Baru nanti kamu Langsung Protectnya nak Kemasnya nanti Nanti itu nak Jangan sekarang duluan nak Begitu ya pak jaya Enggak pak Saya bilang gitu Enggak begitu pak Ngajarin seorang pengusaha Lah Terus gimana pak Pak jaya Nah kalau jadi pengusaha itu pak Bukan Harus ngikutin prosedur seperti A, B, C, D Harus ngikutin seperti itu Enggak Biarkan dia lompat-lompat liar Jangan kita matikan Motivasinya dia Yang sudah kepingin dia action Biarin aja Nanti kalau dia kepentok Dia mikir Nalar adjust Tes ukur adjust Tes ukur adjust Kalau enggak tanya Sama mentornya Lebih baik seperti itu pak Daripada Dia mau action Enggak boleh Jangan Jangan Tau ruginya enggak seberapa kok pak Itu enggak sampai Satu juta semua yang dibeli tadi itu Bahkan 500 ribu pun Enggak sampai Jadi enggak perlu kita larang Itu yang saya katakan Nah Langsung Bapaknya langsung terdiam gitu ya Nah jadi Ini ya Ada cara Mengajar pengusaha Dan ada juga Kurikulum mengajarkan Pengusaha itu bagaimana Ingat ya teman-teman Nah Sekarang Saya Bahas dikit lah ya Ini saya contoh Bedah kurikulum saja lah Membuat kurikulum yang Memberikan Ruang kreativitas Bagi siswa itu bagaimana Bukan dibatasi oleh Patron-patron Teori-teori Lebih dahulu Dan pada dasarnya Pengusaha Atau calon pengusaha Atau anak-anak Yang tipe-tipe pengusaha itu Apalagi tipenya Tipe kreator Mereka-mereka itu adalah Orang-orang yang Anak-anak yang gak sabaran Ini serius saya ngomong Ini yang sudah saya Riset ya dari mereka Makanya seringkali yang ikut YIA itu Itu kebanyakan Kalau gak Lulusan hanya SMA atau SMK Dia Tidak lulus kuliah Atau Od duluan Od Atau dia cuti kuliah Atau dikeluarkan Ini pengalaman seperti itu Teman-teman Meskipun begitu juga Ada yang saya Tidak sukai Hal-hal yang sifatnya Pola-pola gagalnya Karena ketemu masalah Itu saya gak suka Celus rang Bagaimanapun Kalau bisa-bisa lulus Ya itu lebih baik Tapi kalau gak bisa Gak sampai lulus pun juga Cuti duluan Gak apa-apa juga Kalau salah jurusan Mendingan gak usah lulus Kalau sekolahnya ala kadar Atau cuman Sekedar nyari ijasa Mendingan Gak usah lulus Itu yang saya katakan Berbicara masalah kurikulum Kurikulum Membuat pelatihan itu Itu seperti kayak Kita itu mengadon kue ya Bapak ibu ya Teman-teman semuanya Ngadon kue itu seperti apa sih Jadi kalau kita mau Buat kue Kita harus tahu duluan Tujuan Kita membuat kue itu apa Misalkan saya mau Membuat kue brownies Oke tujuan saya Membuat kue brownies Tujuan saya membuat donat Nah Dari memahami tujuan ini Saya Mencari Alat dan bahannya itu apa Oh bahannya itu tepung Terigu Terus ada mentega Ada coklat Bubuk Ada telur Nah ini Ini bahan-bahannya ada semuanya Dan alatnya apa Perlu mixer mungkin Perlu loyang Perlu solet Nah ini Kita tuliskan Lebih dahulu kan Ya Kita persiapkan kemudian Atau kalau sudah ada resepnya Ya kita baca Nah setelah itu Apakah mengetahui bahan itu cukup Tidak Kan kita harus mengetahui Takaran dari masing-masing bahan Karena takaran itu penting Kalau takarannya Kebanyakan tepung ya Dia mungkin bisa Bisa seret gitu kan Kebanyakan apa Meteganya juga mungkin bisa bantat Ya dan seterusnya Yang Ali Membuat kue ini yang tahu ya Nah ini pernah suatu saat juga Kakak saya pun juga Mengajak Kakak saya nomor dua Jadi ibu saya itu sebenarnya chef Jadi biar teman-teman tahu juga Ini bocorannya Kalau saya kenapa kok Suka Nicipin makanan-makanan Karena ibu saya itu chef Nah kakak saya nomor dua Ngikutin talentanya ibu saya Ini laki-laki nomor dua Yang nomor lima perempuan Suatu saat kakak saya itu Ngajarin Cara membuat namanya Gato Afrika Gato Afrika itu seperti kayak Kue Brown gitu Tapi mengembang Gak seperti brownish yang bantat ya Terus diselingin oleh Vla Nah kalau dulu Vlanya pakai Rum butter gitu ya Zaman saya masih Belum tentang syariat lah gitu ya Nah Suatu saat kakak saya itu Ngajarin begini Ini caranya nyolet begini ya Jadi tahu alat dan bahan Gak cukup juga Harus Ngerti takaran Habis itu ngerti Cara Ngadonnya Suatu saat kakak saya Ngajarin pakai Solet begini Setelah dimix Dimix begitu Terus disoletin begini Jadi Kini nih Nyendat begini Ngangkat begini Itu caranya Diajarin seperti itu Nah kakak saya nomor lima Yang perempuan Nyoletnya Dia Sembarangan Dia pikir Apa sih bedanya gini Disolet gini Bantat Terus kakak saya nyoba lagi Gini loh caranya Ngembang Jadi cara Ngadon aja Itu berbeda Menghasilkan Kualitas yang berbeda Jadi Dari semua alat Bahan Takaran Urutan Urutan gak boleh Anda campur Sembarangan Begitu juga Gak bisa juga kan Ada urutan mana duluan Dan cara tadi pun juga iya Termasuk suhu ruangannya Environment-nya Kalau berdebu kotor Gak boleh juga Makanya kan Bepomnya gak lolos Nanti itu kan Termasuk juga Ovennya itu Ada suhu-suhunya juga Iya Ini semuanya teman-teman Harus Dipenuhin semuanya Kalau satu gak dipenuhin Gak tercapai Tujuan dengan sempurna Menciptakan kue Yang kita inginkan Tadi itu Nah sama Membentuk pelatihan Itu juga Yang paling sering terjadi itu Orang itu Membuat pelatihan Pirausaha itu Bermindset seperti ini Saya akan ngambil Resep terbaik Dari intisari Resep terbaik Dari brownies itu apa Dari pizza itu apa Dari kebab itu apa Dari klepon itu apa Dari gandos itu apa Gandos ngerti gak Bandros itu ya Dari Tadi gatu Afrika itu apa Saya Campur semuanya Yang terbaik-terbaik itu Terus kemudian Untuk menghasilkan Kue terbaik Sedunia Gak bisa terbaik itu Rasanya Mesti Membingungkan Perjadian Serupa Kebanyakan dari Ini yang saya perhatikan Instansi-instansi Yang berusaha Meramu Kekulung Kewirausahaan Mereka mencampur Adukan pembicara Satu sama lain Pemasannya si ini Itunya si itu Ini si ini Dicampur-campur Akhirnya Menjadi parade Pembicara Muridnya Atau mintinya Yang bingung Mentor ini ngomong Gak kini Mentor ini ngomong Seperti itu Gak bisa begitu Frameworknya Kue Berbeda sama Frameworknya Roti Jadi roti Beda sama Kue atau cake Cake ya Cake berbeda sama roti Frameworknya berbeda Framework dasarnya berbeda Framework dasarnya Kue basah Berbeda Sama kue kering Framework dasarnya berbeda Ini teman-teman harus tahu Nah Makanya Termasuk juga Untuk bicara masalah Menciptakan Pengusaha Level starting Profiting Systemizing Ini frameworknya Masing-masing ada Framework dasarnya Gak bisa Karakter Pengusaha Atau calon pengusaha Indonesia Dengan karakter pengusaha Yang ada di barat Berbeda Muridnya juga berbeda Makanya Methodology Mengajar Ala barat Diterapkan di Indonesia It doesn't work Itu teman-teman harus tahu Oke Saya memberi contoh Saya berbeda sedikit Tentang kurikulum kita Tadi kan saya mengatakan Tujuannya apa Menciptakan pengusaha Yang bermoral Yang seimbang Dikir-fikir Ikhtiar Karena kalau di luar sana Menciptakan kapitalis Di tempat kita Gak seperti itu Makanya yang lucu ya Kuliah-kuliah Lulusan luar negeri Biasanya masuk ke Indonesia Menjadi Antek-antek kapitalis lagi Untuk menjual Perusahaan-perusahaannya Keluar Nah framework kita Gak seperti itu Kita framework kita Disasari oleh Fondasi bisnis berkah Makanya berbeda Nah bahan-bahannya Unsur pembentuknya apa Sebagai seorang pengusaha Atau entrepreneur Yang 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 Bermoral dan tangguh Tadi itu Yang pertama Saya merumuskan Simpelnya Ada lima Yang saya sebut Namanya momentum Namanya perusahaan kita Namanya momentum Entrepreneur Mindset Yang pertama adalah Keberanian Keberanian duluan Keberanian kenapa? Karena tanpa keberanian Orang tidak akan jadi pengusaha Ini yang paling penting Nomor satu itu Makanya sifatnya Anak kita Jangan sampai terpatahkan Keberaniannya yang lebih dahulu Nah keberanian itu artinya apa? Biarkan dia berbuat salah Make mistake Tapi terukur Ya Dan tidak terulang Nah sederhana itu aja Kalau tidak terukur Dan terulang Itu salah Terukur Calculated risk Dan tidak terulang Dia melakukan kesalahan-kesalahan yang lain Silahkan Nah keberanian Dengan tanggung jawab Berani Kamu juga tanggung jawab Nah berani juga Tanpa tampi Tanpa nanti Take action Make it happen Itu konsep dari keberanian Nah ini Nanti dicari simulasi-simulasinya Yang untuk menciptakan keberanian itu apa? Atau mengajarkan keberanian itu apa? Nah kalau di tempat saya Saya buat Di The Power of Kepepet Buku saya ada Membicarakan tentang banyak Bagaimana caranya action Atau melatih orang untuk action oriented Yang kedua adalah Credibility atau kredibilitas Credibility dengan integrity Atau dengan integritas Jujur Tanggung jawab Tidak cukup sekedar jujur ya kredibilitas itu Tapi juga Tanggung jawab Dan amanah Ini penting Yang ketiga Membangun konektivitas Atau jaringan Dengan apa? Dasar Ilmu komunikasi tentu aja Dan apa? Ketulusan Karena bagaimanapun Giving Is the best communication Memberi itu Ya itu adalah Komunikasi Yang terbaik Nah Giving lebih dahulu Ini diajarkan Ini value-nya Sesuai-sesuai dengan value Fondasi Dan yang keempat Creativity With morality Kreativitas tapi bermoral Jangan kreativitas Tidak bermoral Nah itu berbeda Anda kreatif Tapi LGBT Ya tidak begitu lah Pakai bencong Tidak begitu caranya Kreatif tapi yang bermoral Kreatif Tapi jiplak sana jiplak sini ATM Tidak menyebutkan sumbernya Atau bagaimana Tidak begitu Harus ada Apa? Etika atau moralitasnya Nah Kalau ngambil sumbernya orang Harus disebutkan Oke Dan kreativitas ini pun juga Melatih lateral thinking Nah Terus memperbanyak Sudi kasus Kenapa? Dasarnya Orang yang tidak kreatif Bisa kreatif gak? Bisa Dengan diperbanyak Sudi kasusnya Nanti dia Akan Banyak Database Variasi solusinya Dan yang terakhir Konsistensi Bagaimana orang ini Persistensi Konsistensi With strategy Bukan konsistensi Sekedar jalan maju depan doang Enggak Nah kalau depannya mentok Ya belok kanan sedikit Belok kiri Mungkin mundur sebentar Atau lompat Atau ngerong ke bawah Nah jadi bukan sekedar Konsistensi jalan Kedepan lurus Gitu aja Enggak begitu Konsistensi With strategy Nah ini Caranya membuat orang Konsisten itu Bagaimana? Ditempa Endurance nya Ditempa Persistensi nya Dari mana? Dengan Hambatan-hambatan Dengan kebosanan Kebosanan Ini gak mudah Dan ini ada simulasi Simulasinya Oke Nah terus Bicara masalah alatnya Seperti apa? Ada alatnya? Ada Terus alatnya apa? Yang pertama adalah framework Harus punya framework bisnis Sama Berkurikulum itu Kalau kurikulumnya Tidak selaras Dengan Mentornya Tidak selaras Dengan facilitatornya Gak nyambung Mentornya Ngomong apa Dia mungkin Bisa sukses Tapi Suksesnya dia Dia belum Tentu tahu Teori suksesnya Dia itu bagaimana Karena suksesnya dia adalah Bisa jadi Kecelakaan sukses Timingnya pas Ya Koneksinya pas Ya Kemudahannya dikasih oleh Allah Makanya kadang-kadang Yang sifatnya hambatan itu Belum tentu Tidak baik Bisa jadi Hambatan mungkin Menciptakan kebaikan Apa? Mungkin Rezeki keilmuan Rezekinya dalam bentuk keilmuan Ya Tidak dalam bentuk Matangan Kemudahan itu Oke ya Nah Selain framework Ya kita Kalau framework kita punya Namanya formula Framework bisnis pemula Yang dipetakan Dari lima tangga bisnis Masing-masing tangganya ada Framework dasarnya Contoh seperti Tujuh formula Buka langsung laris Lima cara menaikkan Keuntungan usaha Empat sektor Sistemasi usaha Dan seterusnya Dan dari alat tersebut Juga harus ada Checklist-checklistnya Dan kemudian ada Platform digital mungkin Untuk membantu Atau toolsnya Untuk membantu Akselerasi Usahanya Nah Oke Terus kemudian Tadi kan Cara ngadonnya Methodologinya ada Ada Apa namanya Kalau tempat kita Namanya Training Practicing Coaching Mentoring Anak-anak ini Ditrain Mungkin menggunakan E-learning duluan Kan sudah Ada materi-materi kita Di platform kita Di YA Sudah ada platformnya E-learningnya Ini tonton nih Video-video ini Habis tonton videonya Dikasih tugas Tugasih tugas Menjalankan tugas Nah Nanti Review Jadi training Practicing Praktek Habis itu datang Ke kelas Review oleh facilitator Dilakukan coaching Coaching ini Gunanya buat apa Pada saat terjadi Penyimpangan Antara target Dengan kenyataan Ini ada Selisihnya ada di apa Di behavior Rata-rata Sikapnya dia Cara pandang dia Terhadap dirinya dia Mungkin Tidak pede Dan seterusnya Nah ini di coaching Sehingga terjadi Perubahan behavior Dari si anak Oke Nah selanjutnya Setelah habis di coaching Nanti Praktek lagi Coaching lagi Sampai Finalnya Ketemu sama mentor Untuk Memperbanyak studi kasusnya Kalau ketemu begini bagaimana Ketemu gitu bagaimana Itu mentoring Nah selanjutnya Dari metodologi Atau Cara-cara tadi itu Ini kan Keluar simulasi-simulasi Kayak contoh nih ya Kalau untuk Memperkuat mindset Entrepreneurshipnya Dia Dicuci otak Lebih dahulu Di e-camp Makanya ada training Tiga hari dua malam Di e-camp Itu pun dalamnya Ada metodologi lagi Jadi ada Ada Dibeda lagi Mendalam tuh e-camp Ada pakai NAC Neuroassociative conditioning Hari pertama Mencari leverage Leverage daya ungkit Daya ungkit Kemudian merusak pola lama Yang Apa Menggerogoti Bahwa sadarnya dia Dan kemudian Menciptakan pola baru Yang Memberdayakan dia Dan seterusnya Nah simulasi itu Selain e-camp Nanti masuk ke tempat kelas Diajarkan Materi sedikit Tadi kan Dikatakan Kalau tempat kita Jadi kasihnya 20% Pratek 80% teori Kasih Pratek dikit Jangan teori dikit Jangan teorinya kebanyakan Banyak yang Prateknya Teori dikit Sehingga apa Membuat Anak kita itu Haus terhadap Keilmuan Contoh gini ya Jangan kasih Anak itu Segala macam Makanan atau Minuman Yang dia dalam Kondisi kenyang Dia tidak akan Menghargai keilmuan itu Tapi Dua dia berlari-lari duluan Ngososan Kasih minum Ini kopi aroma Nah gitu kan Nah Oh itu kopi aroma Oh itu robusta Oh itu sedus Oh itu apa Nah dia lebih Menghargai keilmuan Jadi Daya serapnya Jadi Jadikan dia itu Sebagai sepon Yang siap Untuk menyerap Dengan kehausan Dengan cara Disuruh praktek Lebih banyak Lebih dahulu Kasih teori minim Praktek Masuk lagi Baru kasih teori-teori lagi Dan Apa Studi kasus Itu Nah nanti ini Masuk ke Selling competition Metodologinya ada juga Cara coachingnya Terutama Itu spesialnya ada disitu Nanti ada Digital marketing competition Habis Sellingnya offline Kan Belajar communication skill Secara offline Bagaimana Ya mentalnya Disiapkan secara offline Supaya apa Kalau nanti kamu nak Kamu bangkrut pun Kamu ngerti caranya mulai Dari awal Itu bagaimana Jualan Selesai Nah habis itu diajarkan sedikit Tentang strategi Ya berjualan secara online Nah ini leverage nya Punya duit dipakai Buat ngiklan Itu selesai Belajar itu Belajar Marketing promotion Yang retail Yang toko offline Itu bagaimana Menghitung kapasitas produksi Menghitung kapasitas kursi Okupansi Bagaimana Target ini masuk akal Tidak masuk akal Bagaimana Nah 5 cara menainkan Keuntungan usaha itu Postnya apa saja Diajarkan disitu Nah habis itu juga Anak-anak ini harus merasakan Di dunia usaha Itu seperti apa Makanya nanti dimagangkan Namanya praktek Interpener lapangan Dimagangkan ke tempat Usaha Skala kecil yang dia bisa indera E to Z nya Prosesnya itu Seperti apa Ini penting teman-teman ya Nah Ini selama 1 bulan Disuruh magang Habis itu dia suruh membuat Bersama-sama Pratek usaha Skala rumahan Membuat usaha Skala rumahan Dengan modal yang sangat minim Nah supaya apa Lah ini Pratek mempratekkan ilmu Yang paripurna nih Dari semua ilmu Yang tadi Sudah dia ajarkan Bisa jadi Mungkin bisnisnya ini Dibawa ke bisnis berikutnya dia Mungkin juga tidak Mungkin dimodifikasi sedikit Mungkin di zoom in Mungkin di zoom out Seterusnya Oke ya Nah setelah itu Baru setelah dia lulus Atau lolos Belum lulus ya Dia 6 bulan kemudian Disuruh Atau diminta Untuk Pratek Membangun usahanya Di tempat Tempat usahanya masing-masing Kan karena Dari luar kota Rata-rata kan pulang Ke tempat Jairahnya masing-masing Bangun usaha Tapi masih di Coaching Dimentoring Dikasih ilmu Ya Nah seperti itu Nah itu Nah durasinya bagaimana Dibuat Karena ini Terata-rata gak sabaran Sudah kita riset ya Dibuat 6 bulan Plus 6 bulan Nah lingkungannya Membentuknya penting gak Penting sekali Kenapa gak ini Diadakan online saja Karena mereka butuh Temen untuk Pratek bersama Temen untuk Memberi kritisi Kepada dia Temen untuk Menjadi bagian tim Dari dia Dan dia belajar Timwork Temen untuk Dia belajar Memimpin Sebagai leader Nah ini temen-temen Harus tau ya Jadi ternyata Environment itu Sangat penting sekali Dan yang paling penting juga Sebetulnya Keluar dari zona Kenyamanan Bersama orang tuanya Di rumah Itu penting Ya Makanya kalau Anak pun juga Mungkin Anda Satu Satu Kota sama anak Anda Misalkan sama-sama Satu kota Baiknya dikosin gitu loh Itu yang terbaik Biar dia tinggal Bersama Dengan temen-temennya Atau kontrak bersama Temen-temen satu angkatannya Tapi kalau sekarang Kemungkinan mayoritas Yang ikut YIA itu dari luar kota Kenapa? Karena YIA sudah kita pindahkan Ke Cipanas Gitu ya Kira-kira temen-temen Nah environment Yang kita bentuk lagi Seperti apa? Nah Ya kondusif Musiknya Kita arahkan Gak boleh Di tempat YIA itu Dengerin musik yang Mendayu-dayu Nah gak boleh itu Nah Terus juga Film-filmnya juga kita arahkan Buku-bukunya kita arahkan Ya Kayak itu Set your goals Do everything Towards your goals Yang paling penting kan begitu Jadi kita Setelah kita punya targetnya Kita Melakukan segala sesuatu Yang akan Menuju ke target kita itu Sisanya singgirkan Yang gak diperlukan Disinggirkan Makanya bisa cepat Dan prosentasinya besar Untuk menjadi Menjadi pengusaha Sampai 85% Prosentasi Lulusan kita Menjadi pengusaha Baik temen-temen Terima kasih semuanya Atas waktunya Saya Dengan perjalanan Waktu ya Mengajar Adik-adik Dari tahun 2007 Itu Mereka-mereka Banyak yang Masuk ke YA itu Sebetulnya Setengahnya Tanda petik itu Buangan lah Ya Dianggap Nakalkah Dianggap gagal Sekolah Dianggap Masa depan Suram Dan Saya Menyakini Bahwa Sebetulnya Mereka Bukan Masa depannya Yang suram Tapi Gurunya Gak ngerti Caranya didik Selama mereka Tidak kriminal Insya Allah Saya akan Tampung Selama mereka Kuat Untuk Komitmen Menghadapi Kurikulum kita Dan tekanan-tekanan kita Insya Allah Mereka akan menemukan Jalan kesuksesannya Masing-masing Ya Karena saya yakin Bahwa Pada dasarnya Allah itu Menciptakan Anak-anak kita itu Punya Hal yang Spesial Masing-masing Punya spesial Cuman Kita Sebagai pendidik Perlu Menggalinya saja Sekian dari saya Terima kasih Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi